Jumpa lagi dengan saya di channel Minimotor Jadi di kesempatan kali ini Kita lanjut ngomongin mesin ya Jadi kalau kalian ada masalah seputar Mesin motor mini Kalian bisa tonton video ini sampai selesai Nah ini adalah part ketiga dari Pembahasan mesin minimotor ya Tapi ini ya dari kemarin Kita gak bahas mesin karena mesinnya belum ada Nah ini berhubung mesinnya sudah ready Yang peredilan seperti ini Kita lanjut ngomongin masalah mesin motor mini Supaya kalian nanti paham Ketika terjadi kendala masalah motor mini Apa yang harus kalian lakukan Kalian minimal ngerti lah ya Kalau kalian gak bisa yaudah bawa ke tempat yang lebih ngerti Tapi kita akan lanjut Part ketiga kemarin Terakhir kita bahas masalah karburator Sekarang kita lanjut ke masalah bagian lainnya Ayo kita lihat mesinnya ya Sebelum kalian tonton video ini Kalau kalian mau giveaway motor lagi Tunggu channel ini sampai 100 ribu subscribe Makanya jangan lupa subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya guys Nah ini ya Kalau kalian yang belum ngerti mesin motor mini Nah ini mesin motor mini yang dua tak itu seperti ini mesinnya ya Ini bagiannya ini gear Ini mesin tarik ya Ini businya disini Ini karburator Pokoknya mesinnya seperti ini CC nya 49 cc Mesinnya metek ya Oke ya Itu ya Nah kita lanjut ke bagian yang kemarin kan Kita bahas karbu Sekarang kita bahas bagian di depannya karbu ya Jadi Ini saya punya mesinnya udah Udah Pretelan ya Jadi Ini karburatornya udah saya copot ya Jadi ini kan karbu Nah di depan karbu ini Ini ada Namanya intake membrannya Kita buka dulu Biar kalian tahu Jadi setelah karbu ini Ini depan ini ada intake membran ya Disini ya Ya jadi masangnya seperti ini Ya ini Ini intake membran Jadi setelah bensin masuk ke karbu Dia akan melewati Membran ini dulu sebelum lari ke pistonnya Nah Masalah-masalah yang terjadi Ketika kalian punya membran ini bermasalah Ini biasanya Motornya itu gak ada kompresinya Jadi ketika kalian motornya ditarik ya Tapi kayak ngempos gitu Atau Nyala Sebentar langsung ngempos Ditarik ngempos Itu biasanya Membran ini bermasalah Jadi pertama Apa namanya Masalahnya adalah Di membran ini Seperti yang saya katakan tadi Kalau kalian ditarik ngempos ya Ngempos kayak gak ada kompresi Gak ada tekanan gitu Ini biasanya disini bermasalah Atau kalau kalian mesinnya Udah nyala Tapi gasnya gak stabil Kadang tinggi Kadang rendah Kadang tinggi Kadang rendah gitu ya Ini juga bermasalah di clapnya ini ya Kalian misalnya Ini ada plat Ini kalau dia udah bengkok dikit aja Ini pasti tarikan gas kalian Atau mesin kalian udah gak enak banget Walaupun nyala pun Tetep Dia gasnya gak stabil Pasti naik turun Naik turun tinggi Jadi kalau kalian punya masalah Gasnya naik turun Naik turun Gak stabil Atau ngempos ya Gak ada kompresi Ini masalahnya Oke ya Itu ya Jadi ini masalahnya Jadi ganti aja Ini gak bisa dibenerin Bisa dibenerin Tapi susah Platnya ini kalau udah bengkok Susah dibenerin Oke ya Ini harganya 35 ribu Kalian ganti aja Pasti Itu ya Nah oke Setelah itu kita lari Ke bagian dalamnya Lagi ke depannya Nah saya punya mesin Yang udah dibongkar nih ya Jadi setelah kita Belah mesinnya Kita akan dapati Dua crankcase ini ya Ini crankcase nya Ada Bandulnya ini ya Ini Stang pistonnya ini Ada piston Ya Dan ada blok mesinnya Sama busi Oke ya Nah Kita bahas satu-satu dulu Mulai dari Crankcase ini dulu ya Ini crankcase Pastinya Butuh packing ya Biar Biar kedap ya Gak masuk angin Nah Tadi Seperti ini ya Jadi awalnya Seperti ini Kita belah Lalu kita dapati Sebanyak ini ya Nah Kalau Kalian biasanya Teman-teman yang saya Udah pernah tau ya Biasanya Masalah di crankcase ini Masalahnya adalah Hanya bocor Di bagian Bawah ini aja Dia keluar Biasanya keluar oli Gitu ya Keluar bensin Untuk keluar oli Nah yang jelas Kalau Kalian mengalami Keluar oli Disini Ya Dilihat dulu Crankcase nya pecah Atau enggak Tapi biasanya itu Masalahnya bukan di crankcase nya Tapi di Ini namanya Packing nya Jadi packing Yang menghubungkan Antara crankcase satu Dengan yang lainnya Ini sobek Jadi akhirnya Bocor gitu ya Jadi ini diganti aja Ini kalau gak salah Harganya Satu set Tiga puluh ribu Kalau gak salah Itu dapet Semua crankcase Mesin ya Jadi ini Dapet packing Semua mesin Seperti ini ya Jadi kalau kalian mengalami Masalah bocor Disini Di batas ini Gak usah Gak usah takut Gak usah bingung Langsung aja Beli packing nya Oke ya Jadi seperti ini Bentukannya ya Nah disini ada bearing Harusnya Cuman bearing nya Hilang Gak usah Ini ya Jadi ini di tengah ini Ada bearing Untuk Kongrot ini Tempat dudukan Kongrot ini ya Gitu ya Nah ini saya Singkirin dulu Oke kita lanjut Di Stang ini ya Stang bandul ini Kalau motor mini itu Ada dua ukuran Ada ukuran 40 Sama ukuran 44 Jadi ada dua ukuran Kalian jangan salah beli Kalau Kalian beli spare part ya Harus ditanya dulu Ukurannya 40 Atau 44 Bisa dilihat Biasanya dari Dari pistonnya ya Dari pistonnya Disini tuh ada Di bawah ini ada tertulis Ukuran 44 Atau 40 Disini ya Kalian bisa cek Baru kalian beli ukurannya Jangan salah Kalau salah Kalau salah saya Nggak bisa dipakai lagi Nah biasanya juga Kalau Masalah di kompresi ya Ini Kongrot juga Sangat berpengaruh Karena Terkadang Saya nemu ya Jadi Kongrot ini Dia disininya Udah baret Udah baret Karena kebiasaan Kalian jarang Ngasih oli Atau Ngasih oli Dikit Atau Kualitas olinya Nggak bagus Nah disini Di bagian ini ya Di bagian garis ini Yang melengkung ini Dia ada goresan Panjang Ya Kalau goresannya panjang Kompresinya kalian akan Kurang Kurang bagus Kadang bisa hilang Kadang bisa ada Kompresinya Gitu ya Ini di bagian sini Ya Sehingga Bensin yang dari Karbo itu Nggak nyemprot dengan sempurna Ke piston Nah ya Jadi perhatikan Kalau kompresinya Nggak bagus Di daerah sini Harus dilihat juga Baretnya Atau enggak Kalau ini mulus ya Jadi ini mesin baru Ini kalau mulus Seperti ini ya Ya Mulus seperti ini Mulus nih Ya Tapi kalau udah baret Dia ada gompalan-gompalan Seperti itu ya Atau disini baret panjang Ya Di sebelah sini baret panjang Oke ya Itu Masalah kompresi Di Kongrot Masalahnya ada disini Kalian harus cek Di sebelah sini ya Nah Satu lagi Ininya goyang parah Nggak Kalau stang ininya Goyang parah Nanti pistonnya Juga bisa menyebabkan Gores Baster gores Gitu ya Jadi ini stangnya Harus dilihat juga Goyangnya parah Atau enggak Ini biasanya Standard goyangnya Goyang dikit-dikit aja Tapi kalau goyangnya Terlalu parah Mau nggak mau Harus ganti ini ya Ada Nah Setelah itu Di depannya Ada piston Sama Bloknya ini ya Jadi di dalamnya Hanya seperti ini Disini harusnya ada ring ya Ring-dua ring ya Nah Setelah kalian bongkar Jangan lupa ya Ini di piston Ada tanda panah ke bawah ini Ini ada Tanda Kenal pot ya Jadi arahnya Ini ada Di Di blok Sini nih Ada Buangan Kenal pot Ini bagian atas Ini bagian bawah Nah yang Garis Tanda panah ini Jangan lupa Ini harus dipasang Ke posisi di Nah Buangan kenal pot Oke ya Jangan jarah Balik seperti ini ya Kalau kebalik Nggak bisa nyala Jadi Tandisnya seperti ini ya Tanda panah Mengaruh ke kenal pot Oke ya Itu untuk mesin Ini businya Businya buka pakai kunci 19 Seperti dia Nah Itu aja Untuk seputar mesinnya Jadi kalau Biasanya Ketika Sepengah Mohon saya ya Ini kalau Pistonnya rusak Ini rusaknya Biasanya Kalau kalian Pistonnya Kalian ditarik Gancet Ditarik itu Nggak Macet gitu ya Piston pancet gitu ya Itu biasanya Disini udah Udah baret Udah baret Segini panjang Biasanya Nah kalau kalian Ada baretan kecil aja Itu Pistonnya udah Nggak bisa kepakai lagi Ini Itu ya Sama disini juga nih Disini Dibaikin ini Mulus nggak Nah kalau disini Nggak mulus Nah ini Ya mau nggak mau Harus ganti Karena nggak bisa Perbaiki lagi Oke Kecuali Namanya apa bang Di skur Di kort Buang Kecuali kalian bisa Korter sendiri Seperti ini Tapi Daripada kalian Buang ongkos Korter Seperti beli baru Harganya Blok ini 150 ribu Untuk Ini pistonnya 100 ribu Jadi Paket 2,5 Oke Itu masalahnya Sepele Biasanya Olinya Kurang bagus Berubah gimana Oh Harga suatu saat Pasti berubah Iyalah Tergantung Dollar juga Kita lihat Kalau Pisahnya rusak Kalau kalian Mengalami Piston rusak Ganti oli Yang lebih bagus Minimal Harganya itu 35 ribu Olinya Saya tidak sebut Tapi minimal Harganya 35 ribu Kalau kalian Sudah baret Seperti ini Di sini Cek Itu sudah baret Biasanya mesin kalian Ini juga Tidak ada kompresi Sama sekali Tidak akan Sebaik ini Oke Nah Jadi jelas ya Kalau kalian mesinnya Ganti Tidak bisa Sama sekali Kalian buka piston Kalau baret Langsung ganti Nah Kecuali lagi Yang bisa menyebabkan Motop itu Tidak bisa ditarik Kayak ada yang Korto Itu di Ini Nipinya adalah Masalah apa Lukasnya Kampas Oh Kuras ya Sorry Sorry Maklumlah ya Ini Kampas Jadi Ini Ini ada Dua pair Sama Dua pair Ini pairnya Ada tiga Penyebab Mesin itu Tidak bisa Ditarik Ya Kan dia Saat Di sini Nih Ya Ngalami Penyebab Mesin itu Tidak bisa Ditarik Ya Satanya Salah satu Pair ini Dia putus Ya Satanya itu Pair ini Dia putus Kan dia Ketulinya Gearbox Di sini Ya Di sini Ada gearbox Ya Nah Ketika putusannya Ini Dia Nyangkuk Kalau Kalipan Selipan Ini Dislip Sini Disini Jadi Ini Tidak bisa Mutur Sudah Nah Ini Mesin Kaliput Lagi Ya Udah Berarti Ditarik Setengah Maset Atau Bug Nggak Ditarik Sama Sekali Yang Pertama Dakukan Adalah Saya Bisa Kampas Dulu Kalau Ini Dibuka Dulu Ini Ada yang Putus Enggak Kalau Nggak Bisa Bagus Ya Berarti Piston Yang Pusak Itu Dua Hal Itu Ini Ditarik Nggak Bisa Buka Ini Piston Oke Jelas Ya Lupa Oh Jelas Ya Oke Itu Sih Seputar Mesin Motor Kampas Saya Udah Dikaskan Dari Ini Awal Tarikan Sampai Piston Jadi Kalau Kalian Ada Penyebah Silahkan Lihat Video Part 1 Sampai Ini Semoga Kalian Ngertilah Kalau Kalian Nyebab Alatnya Ya Ya Bawa Aja Ke Bengkel Ini Terdekat Di Daerah Kalian Bisa Bawa Kudang Ini Kalau Kalian Bok Disini Kalau Kalian Ada Pertanya Lebih Lanjut Putus Mesin Motor Kalian Hubungi Nomor Yang Dilihat Video Ini Kalian Lihat Di Kolom Kalian Bisa Ditar Jadi Set Atau Itu Video Kali Ini Semoga Adalah Sampai Lumpa Dibukanya Selam Minimot Bye Bye Terus